Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mengenai persiapan yang pertama di web Simblender simblenderwordpress.com about disini ada download Simblender latest version versi 1.06 silahkan diunduh sudah diunduh dan ini juga sudah saya masukkan ya sudah saya masukkan di e-learning kalau di ekstrak isinya adalah distance to apa ini river ya, distance to road kemudian dan sebagainya kita akan lihat seperti apa sih datanya menggunakan Kigis ini adalah Kigis 2.18 untuk membuka data kita bisa gunakan browser panel kemudian masuk ke download ya Simblender kemudian kita bisa klik kanan add as favorite jadi selanjutnya jadi selanjutnya kita bisa buka disini ya nah kita akan lihat data yang akan kita gunakan ada LU56 LU99 kemudian LU03 LU07 kita klik kanan add selected layers kita klik ok ini terkait dengan EPSG EPSG kode coordinate reference system yang digunakan nah disini saya sudah tambahkan ya di dalam file yang saya unggah ke e-learning style kita bisa klik kanan kemudian properties kemudian kita pilih style style kita load kemudian ada urban.qml ini style sederhana saja menggambarkan non-urban dengan warna biru dan urban sebagai warna merah supaya lebih mudah dalam melakukan interpretasi ini saya terapkan ke land use 2003 ini saya bisa copy style ini ke file yang lain saya klik kanan kemudian styles copy styles di yang lain kita lakukan klik kanan styles paste styles sehingga kita akan bisa lihat secara visual data yang kita miliki ini 99 kemudian 2003 ini ada perubahan kemudian 2007 lebih banyak kalau kita tampilkan tahun 56 ini urbannya hanya segini menurut kita 99 semakin berkembang kemudian ini adalah data land use dalam analisi dinamikasi pasial kita memerlukan yang paling sederhana adalah data yang terkait dengan accessibility kemudian data yang terkait dengan suitability nanti Pak Hardy akan menjelaskan tentang apa itu accessibility apa itu suitability namun untuk latihan kita dengan mollus tidak akan dibedakan mana itu accessibility mana itu suitability dengan simulander dibedakan nanti kita akan bisa lihat source code nya kita lihat saja datanya seperti apa ya distance to road misalnya and selected layers ini adalah jarak ke jalan data yang ditampilkan disini adalah data yang sudah diproses dimana awalnya adalah data jalan dalam bentuk faktor kemudian dilakukan rasterisasi dan dilakukan penghitungan dengan metode tertentu sehingga diperoleh jarak ke jalan semakin dekat pixelnya ke data jalan tiba-tiba berpindah layarnya kalau kita klik sebesar kalau yang warna hitam harusnya kecil ya dia ada ada elevasi seperti ini jadi silakan bapak ibu melakukan eksplorasi datanya seperti apa mungkin itu terkait dengan eksplorasi data selanjutnya kita akan nanti di bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana melakukan instalasi mollusk mollusk selamat menikmati